Terus mempercepat pembangunannya, jalan tol Cisumdawu atau Cilenyi Sumedang Dawuan kini telah berprogres lebih jauh untuk tiap seksinya. Jalan tol sepanjang 62 km ini membentang di sepanjang Jawa Barat, dan pembangunannya terbagi ke dalam 6 seksi yang dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha dengan biaya konstruksi sebesar 5,5 trili rupiah. Seksi 1 dan 2 dikerjakan oleh pemerintah dan untuk seksi 3 sampai 6-nya dikerjakan oleh badan usaha jalan tol PT Citra Karya Jabartong. Seksi 1 Cilenyi Pamulihan sepanjang 11,45 km telah beroperasi sejak Januari 2022 lalu. Kini pihak BUJT tengah mengejar target untuk pengerjaan konstruksi main road pada seksi 2 hingga 4 agar dapat beroperasi selambatnya di bulan Desember 2022 saat libur Natal dan Tahun Baru. Seksi 2 sendiri adalah ruas Pamulihan Sumedang sepanjang 17,05 km yang kini progres fisiknya sudah mencapai 94,7% dan tinggal menyelesaikan pekerjaan lereng dan landscape. Lalu seksi 3 yakni ruas Sumedang Cimalaka sepanjang 4,05 km kini progres konstruksinya telah rampung 100%. Kemudian untuk seksi 4 Cimalaka Legok sepanjang 8,20 km yang progres konstruksinya untuk seksi 4A mencapai 87,93% dan untuk seksi 4B mencapai 58%. Adapun progres seksi 5 sampai 6 adalah sebagai berikut. Seksi 5 ruas Legok Ujung Jaya sepanjang 14,9 km progres konstruksinya untuk 5A mencapai 60,9% dan 5B mencapai 63%. Kemudian untuk seksi 6 ruas Ujung Jaya Dawuan yang mana progres untuk 6A mencapai 98,2% dan untuk 6B sudah 100% progres fisiknya. Dikatakan bahwa penangan lereng dengan kerawanan longsor tinggi menjadi beberapa tantangan dalam pembangunan toal Cisum Dawu pada seksi 2 sampai 5. Untuk hal itu sampai saat ini telah dilakukan beberapa penanganan antara lain dengan dilakukan penggalian tanah atau regrading, penguatan lereng, sumuran dan sistem pompa, serta penambahan lahan agar lereng menjadi lebih landai. Sementara itu dalam peninjauannya pada toal Cisum Dawu selain pekerjaan konstruksi jalan, Menteri PUPR Basuki juga menaruh perhatiannya pada pembangunan 3 jembatan yang dikerjakan oleh BUJT. Tiga jembatan tersebut yakni jembatan Cikondang di Seksi 4 dengan kontraktornya PT. Wijaya Karya TBK, lalu Seksi 5B jembatan Conggeyang oleh PT. Berantas Abi Praya, dan Seksi 5B jembatan Kedondong oleh PT. Girdir Indonesia. Menteri Basuki menginstruksikan khusus untuk pekerjaan ketiga jembatan tersebut dapat diselesaikan pada akhir November 2022. Selain terkait tiga proyek jembatan, Menteri Basuki juga menyampaikan untuk bisa ditambahkan tempat parkir atau parking bay pada titik-titik yang memiliki pemandangan bagus, agar masyarakat bisa menikmati pemandangan yakni di sekitar Gunung Tampomas. Pembangunan jalan toal Cisum Dawu akan berperan penting untuk menciptakan efektivitas operasional Bandara Kertajati, Pelabuhan Patiban, serta pengembangan ekonomi kawasan Pantura Jawa Barat mulai dari Cirebo, Indra Mayu, Majalengka, hingga Kuningan Jawa Barat. Untuk itu, semoga pengerjaannya dapat berjalan lancar dan rampung sesuai target yang telah ditentukan. Terima kasih telah menonton!